Halo Sobat Capping, kembali lagi di channel Capping Petani Para sobat sekalian, dimanapun anda berada, semoga sehat walapiat Di konten kali ini, saya ingin menjelaskan lebih rinci Apa itu photosynthetic bacteria atau PSP Ciri-ciri PSP itu jadi dan manfaatnya Untuk lebih lanjutnya, tonton terus video ini ya Nah Sobat Capping, para penggiatan organik tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah PSP Atau photosynthetic bacteria Bakteria photosynthetic atau PSP telah banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian Untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanaman Bakteri photosynthesis atau photosynthetic bacteria Merupakan bakteri autotrop yang dapat berphotosintesis PSP memiliki pigment yang disebut bakteri chlorophyll A atau B Yang dapat memproduksi pigment warna merah, hijau, hingga ungu Untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar photosynthesis Bakteri photosynthetic merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino Atau jag bioaktif dengan bantuan sinar matahari Beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa bakteri PSP atau yang disebut juga bakteri merah Merupakan kelas mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi cahaya Menjadi energi kimia yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan Bakteri ini sangat berguna bagi tanaman Dikarenakan tanaman hanya dapat mengambil energi matahari hanya pagi dan sore hari Dan pada siang hari, energi matahari sangat besar sekali Sehingga tanaman tidak menyerap dengan baik Tingkat respirasi tanaman menjadi lebih tinggi Penyerapan energi matahari yang kurang lebih 6 jam per hari Dapat mengakibatkan penurunan hasil buah dan sayur Karena photosynthesis tidak berjalan optimal Solusinya yaitu dengan bantuan dari luar dengan menggunakan bakteri photosynthetic Dalam pembuatan PSP biasanya menggunakan bahan utama seperti telur, micin, dan air Air yang kita gunakan tidak boleh menggunakan air pump Karena mengandung kaporit Yang dapat membunuh bakteri PSP yang membuat proses fermentasi gagal Air yang kita gunakan bisa air hujan, air sumur, dan air kolam Dan tentunya warna PSP dari media air tersebut menghasilkan warna yang berbeda pula Akan tetapi manfaat atau khasiatnya sama saja Jika kita menambahkan biang PSP dalam pengembangan 2-4 hari dijemur Akan langsung terlihat perubahan menjadi merah Sedangkan jika kita membuat PSP baru Kita memerlukan penjemuran 2 minggu sampai 4 minggu Agar proses fermentasinya benar-benar berhasil Jadi disini saya akan menunjukkan tahapan proses pembuatan PSP sambil menjelaskan manfaatnya Untuk proses pembuatannya sangat sederhana Sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan seperti Ajinomoto Telur, dan air Jadi disini langsung saja kita pecahkan telur Dan kita campur dengan micin Disini saya menggunakan Ajinomoto Setelah kita masukkan ke dalam telur Langsung saja kita campur secara merata dengan diaduk Setelah dicampur secara merata Lalu kita tambahkan air Dan langsung kita masukkan ke botol Disini ada 2 botol yang saya sediakan Lalu kita masukkan ke dalam botol Dan kita shake atau kita kocok lagi Agar di dalam botol benar-benar tercampur secara merata Terima kasih telah menonton! Setelah itu bisa kita lakukan penjemuran di bawah trik matahari Disini kita lakukan penjemuran 2 sampai 4 minggu dan disitu ada yang di tengah dengan warna yang agak kemerahan Itu PSB yang telah kita buat sebelumnya Masih dalam proses penjemuran Sambil melihat proses pembuatannya Disini saya akan menjelaskan manfaatnya Manfaat dari PSB itu sendiri untuk tanaman Pertama dapat membantu menambahkan nitrogen ke tanaman Ini bisa diaplikasikan pada saat pembibitan tanaman Atau baru pindah tanam Lalu membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah Dari proses dekomposisi bahan organik 3 mempercepat pertumbuhan tanaman 4 sebagai sumber mineral asam amino Asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polik sakarida 5 meningkatkan kualitas rasa pada buah 7 meningkatkan pertumbuhan akar tanaman 8 mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia yang saat ini harganya sangat melambung tinggi 9 memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Bila tanaman itu sudah sehat Tentu tanaman akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit Nah selain manfaatnya untuk tanaman PSB ini juga bermanfaat untuk ternak dan ikan loh sobat caping Manfaat PSB pada ternak dan ikan Yang pertama dapat membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan Yang kedua penambahan pada nutrisi mampu menambah berat badan ternak dan ikan Yang ketiga kualitas warna dan rasa daging menjadi lebih enak Yang keempat membantu melindungi hewan dari bakteri jahat Dalam mengaplikasikan PSB ini Kita dapat menyemprot daun tanaman, batang, dan kita siramkan pada medianya Untuk takaran dosis yang kita perlukan yaitu 10-20 ml PSB dicampur 1 liter air Jadi sobat caping, sekalipun pembuatan PSB ini sangat gampang Tapi manfaatnya sungguh luar biasa bagi tanaman Yuk mulai dari sekarang para sobat caping membuat PSB di rumah dan kita aplikasikan ke tanaman kita Demikian konten seputar PSB yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Salam Tani